Dulu para murid-murid itu bertanya kepada Al-Habib Umar Gimana Habib, kalau kita berda'wah ini Kadang-kadang orang kasih kita hadiah Kasih kita amplop Gimana kita nyikapinya Gimana kita nyikapinya, diambil apa enggak Maka Al-Habib Umar mengatakan Apa yang ada di benak Itu akan terlihat waktu ngambilnya Ada orang dia, oh kelihatan enggak mau ngambil Tapi dia ternyata kepengen yang lebih besar Ada yang model seperti itu Jadi yang paling penting itu Bagaimana respon hati Bahwa itu bukan tujuan Ketika ada yang memberi Maka pemberian tersebut silahkan diterima Tetapi bukan kehendak hati Lebih kepada bahwa itu Untuk menjaga hati orang yang memberi Kalau itu memang perlu Boleh memanfaatkan, silahkan Enggak dapat masalah Harta halal Tapi kalau itu merasa cukup Jangan itu tolak Mengesankan bahwa itu zuhud Ada orang yang ingin dikesankan bahwa dia zuhud Dia enggak perlu Dia enggak tamak Ya Cuman ketika dia lihat izinya Wah, segini doang Ada yang model kayak gitu Kalau memang itu enggak perlu Ambil Nanti bisa kasih orang lain yang membutuhkan Tidak apa-apa Artinya Pemberian-pemberian seperti itu Silahkan Tidak ada masalah Itu bukan ukuran Tapi yang paling penting Sikap hati ketika meneri Menerima Ya Sikap hati ketika menerima Dan itu beliau tunjukkan secara langsung Kita tahu Kita murid-murid beliau tahu persis Beliau tidak pernah Di setiap mengajar Di setiap menyampaikan cerama Tergores Terlintas di hati beliau Apa Itu dibayar dengan Wah, enggak ada sama sekali Kita tahu persis Ya Banyak orang yang datang membawa uang Ya Enggak tahu jelas Sekian berapa banyak uangnya Beliau Minta maaf Enggak diterima oleh beliau Ya Kalaupun diterima Beliau langsung Habiskan hari itu juga Untuk dibagi-bagikan kepada orang yang butuhkan Kalau untuk pribadi enggak ada Ya Tapi Ya Yang usah saksikan langsung Sewaktu beliau menyampaikan khutbah Jum'at di Masjid Agung Nah itu kan orang Masjid Agung ngasih amplop tuh Nitip ke usah Nah gitu Ya Nah kemudian waktu diselahkan Diambil sama beliau Ya Artinya Satu hal yang biasa Enggak ada masalah Bukan kemudian Oh jangan dah ini Apa namanya Saya enggak 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 Artinya Wajar Yang normal saja Karena beliau mengajarkan kepada kita Yang paling penting itu adalah sikap Sikap hati Seberapa banyak sih Uang yang ada di amplop Tapi beliau ingin ajarkan Orang ketika memberi Pasti dia Ada sesuatu yang ingin dia Dia sampaikan Tidak boleh kemudian kita juga Menolaknya dengan kasar Dengan Ingin dikatakan syuhrah Ya Karena di dalam Apa namanya Di dalam Gaedah-gaedah Ilmu hati Ilmu tasawuf Menolak Tapi tujuannya Supaya populer Populer Dikatakan sebagai orang yang Zuhud Itu lebih dahsyat Lebih bahaya Daripada menerima Tapi karena memang Membutuhkan Ya Nanti nolak nih Supaya dibilang apa Oh ini Zuhud ya hatinya udah bersih Udah gak mau dunia lagi Biar kesebar tuh di semua orang Ya Lagi diviralkan gitu Oh ini si Tulan gak mau terima uang Gak suka dunia dia Udah wali betul Ya Tujuannya syuhrah Tujuannya apa Popularitas Tujuannya populari Itu lebih bahaya Lebih dahsyat Lebih hina Ya Ketimbang Menerima Tapi memang Apa namanya Dia gunakan Manfaatkan untuk yang Yang sebenarnya Ketimbang 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 Ketimbang